Sebuah trek ekspedisi alami kecelakaan tunggal di jalur pantura Gilimanuk dan Pasar. Diduga kecelakaan ini akibat rem trek tidak berfungsi saat melaju kencang. Trek ekspedisi yang dikemudikan Novan Prayogi asal Jember, Jawa Timur ini tampak melaju kencang saat keluar dari pelabuhan Gilimanuk Jemberana, Bali. Namun sesampainya di hutan nasional Bali Barat, trek tiba-tiba tidak bisa dikendalikan. Sang pengemudi pun sempat menginjak pedal rem namun tidak berfungsi. Untuk menghindari tabrakan, dengan kendaraan lain, sopir pun berusaha membanting setir hingga trek boks ini menabrak pohon perindang. Lalu jatuh, terguling, dan melintang di tengah jalan Denpasar, Gilimanuk. Beruntung tidak ada korban jiwa, hanya saja sang sopir mengalami luka ringan di tangan dan kaki akibat terkena serpihan kaca. Akibat kecelakaan tunggal ini, arus selalu lintas di jalur menuju pelabuhan Gilimanuk menjadi macet. Petugas atlantas Polres Jemberana pun langsung membantu mengevakuasi kendaraan trek tersebut, sehingga jalur mudik bisa lancar kembali. Dari arah barat menuju Denpasar, kilometer 26, 125-126, kendaraan bok tersebut ingin mendahului, tidak jadi. Akibat trek terguling ini, hampir dua jam jalur Denpasar, Gilimanuk alami ke macetan. Menjelang arus mudik diharapkan pengendara untuk lebih berhati-hati melintas di jalur pantura ini. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!